6 Tanda-Tanda Hubungan Kita Akan Berakhir Selamat datang di channel youtube kami. Dalam video hari ini, kita akan membahas topik yang seringkali sulit, tetapi penting untuk diperhatikan, yaitu tanda-tanda bahwa hubungan kita sudah berakhir. Terkadang, mengenali tanda-tanda ini bisa membantu kita untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan mengarah pada pertumbuhan pribadi yang positif. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat 6 tanda yang menunjukkan hubungan kita telah berakhir. Satu, Komunikasi Yang Buruk Salah satu tanda pertama bahwa hubungan kita sudah berakhir adalah komunikasi yang buruk atau bahkan hilang sama sekali. Jika kita merasa sulit untuk berbicara atau tidak merasa didengarkan oleh pasangan kita, hal ini bisa menunjukkan bahwa kita berdua tidak lagi memiliki ikatan emosional yang kuat. Komunikasi yang buruk dapat mengarah pada ketidaknyamanan dan kebingungan, serta menghambat kemajuan hubungan. Dua, Ketidah Harmonisan Nilai dan Tujuan Ketika nilai-nilai dan tujuan hidup kita tidak lagi sejalan dengan pasangan, hubungan kita mungkin sudah mencapai titik akhir. Misalnya, jika satu dari kita ingin memulai keluarga sedangkan yang lain tidak, atau jika kita memiliki visi yang berbeda tentang karir dan aspirasi hidup, perbedaan-perbedaan ini bisa menciptakan konflik dan ketidah harmonisan yang sulit untuk diatasi. 3. Kehilangan Keintiman Fisik dan Emosional Jika kita merasa tidak lagi terhubung secara emosional dengan pasangan, seperti tidak ada lagi dukungan, rasa kebersamaan, atau dorongan untuk saling mendukung, ini bisa menjadi tanda bahwa hubungan kita sudah berakhir. Selain itu, kehilangan keintiman fisik yang berkelanjutan, seperti kurangnya keinginan untuk bersentuhan atau berbagi momen romantis, juga dapat menandakan bahwa hubungan kita memasuki fasi yang kritis. 4. Hilangnya Kepercayaan dan Rasa Hormat Kepercayaan dan rasa hormat adalah fondasi yang kuat dalam setiap hubungan yang sehat. Jika kita merasa tidak lagi bisa mempercayai pasangan kita, atau jika rasa hormat saling menghilang, ini bisa menjadi tanda yang jelas bahwa hubungan kita sudah tidak berfungsi lagi. Konflik yang berulang, pengkhianatan, atau kurangnya komitmen dapat merusak kepercayaan dan rasa hormat yang ada, dan sangat sulit untuk membangunnya kembali. 5. Kurangnya Kebahagiaan dan Kepuasan Apakah kita merasa sering merasa sedih, frustrasi, atau kecewa dalam hubungan kita? Jika perasaan-perasaan negatif ini mendominasi kehidupan kita bersama pasangan, mungkin sudah saatnya kita mempertanyakan apakah hubungan ini masih memberikan kebahagiaan dan kepuasan yang kita inginkan. Hubungan yang sehat terdiri dari perasaan bahagia, kegembiraan, dan kepuasan yang saling mengisi antara kedua belah pihak. Jika kita merasa bahwa hubungan kita hanya menciptakan ketidakbahagiaan dan ketidakpuasan yang terus-menerus, ini bisa menjadi tanda bahwa hubungan kita sudah mencapai titik akhirnya. 6. Ketidakmampuan untuk menyelesaikan konflik Konflik adalah hal yang wajar dalam setiap hubungan, tetapi jika kita dan pasangan tidak mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat dan konstruktif, ini bisa menjadi tanda bahwa hubungan kita sudah berakhir. Jika kita terjebak dalam siklus konflik yang tak berujung atau tidak mampu menemukan solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak, kemungkinan besar hubungan kita sudah mencapai titik terakhirnya. Pada akhirnya, penting bagi kita untuk mengenali tanda-tanda bahwa hubungan kita sudah berakhir, meskipun memang sulit dan menyakitkan. Mengabaikan atau menunda pengakuan terhadap tanda-tanda ini hanya akan memperpanjang keadaan yang tidak sehat dan dapat menghambat pertumbuhan pribadi kita. Jika kita menemukan bahwa beberapa atau semua tanda-tanda ini relevan dalam hubungan kita, penting bagi kita untuk mencari dukungan dan mengambil keputusan yang paling baik bagi kehidupan kita sendiri. Ingatlah bahwa berakhirnya sebuah hubungan tidak selalu berarti kegagalan, tetapi bisa menjadi kesempatan untuk tumbuh dan menemukan kebahagiaan yang lebih baik di masa depan. Semoga video ini memberikan wawasan dan bantuan kepada mereka yang mungkin sedang menghadapi situasi tersebut. Terima kasih telah menonton dan tetaplah berkomunikasi dengan baik dengan pasangan Anda. Terima kasih telah menonton